Wanita yang tidak boleh dipinang Kemarin sampai situ ya, kita ya Betul ya Nah sekarang Melihat wanita yang dipinang Atau calon istri yang dilamar Sebagaimana dijelaskan bahwa Prinsip pernikahan dalam Islam itu Didasarkan kepada kerelaan masing-masing Jadi tidak boleh ada paksaan Karena saat ini bukan zamannya Siti Nur Baya Tapi sekarang zamannya Siti Nur Haliza Jadi bukan zaman Siti Nur Baya Dulu dipaksa-paksa menikah oleh orang tuanya Karena orang tuanya punya utang kepada Datuk Maringgi Nah dulu itu ya Kalau sekarang bukan zaman Siti Nur Baya Tapi sekarang zamannya Siti Nur Haliza Jadi prinsip pernikahan dalam Islam itu adalah Kerelaan masing-masing pihak Dan perkawinan itu diharapkan berlangsung Sampai akhir hayat Jadi bukan sampai kakek nenek Tapi sampai akhir hayat Sampai maut memisahkan Itu prinsip pernikahan dalam Islam Ingat ya Satu kerelaan masing-masing pihak Yang kedua adalah langgeng sampai Dengan akhir hayat masing-masing Oleh karena itu Supaya kehidupan suami istri ini Berjalan dengan penuh kesejahteraan dan ketentraman Atau bahasa Fikimunakahatnya Sakinamawaddawarohma Maka Islam menganjurkan Agar laki-laki ketika meminang Hendaknya dia melihat dahulu Si wanitanya Nah disini ada Safik gak Safik? Safik mana Safik? Safik ini Bapak yang antum Hidayat mana Hidayat? Halo Hidayat Kameranya belum on ini Ini materi yang selama ini Didoakan oleh Ah Hidayat Setiap habis sholat Ya Ya Jadi Islam menganjurkan Untuk melakukan Si laki-laki Memandang si wanita Ketika melamar Atau bahasa Fikinya namanya Nazor Apa tadi tujuannya? Supaya Dalam pernikahan itu Terjadi Atau Adanya Sakinamawaddawarohma Karena gak mungkin Orang itu bisa tenang Kalau dia gak ngeliat Siapa calon istri Calon suaminya Ya Makanya Gimana kalau dia pakai cadar Dia pun harus dibuka Cadarnya Ketika dilamar Di pinang Harus dibuka cadarnya Gak boleh ditutupi terus Ya Maka dalam hadis Seorang laki-laki Ketika melamar wanita Ingat ya Ketika melamar wanita Ketika melamar Menghitbah Itu Diperintahkan dalam syariat Sebagaimana hadis Rasulullah Salam Melihat Jasmani Dari calon istri Apanya yang dilihat Yaitu Muka Dan telapak tangan Wajah Wajah dan telapak tangan Itu harus dilihat Umar jangan lupa nanti Kalau melamar ya Boleh lihat wajahnya Dan boleh melihat Telapak tangannya Siap Pak Terohman juga ya Pak Terohman ya Pak Terohman Kabarnya sudah disiapkan Calonnya nih Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah disiapkan Ya Pak Terohman ya Itu Hadis Rasulullah Begitu mengatakannya Ya apakah Jadi ada seorang sahabat Yang dia meminang Seorang wanita Lalu Nabi bertanya Apakah engkau telah Melihat wanita itu Jawaban sahabat Nabi Yang bernama Mugiro Belum ya Rasulullah Ya Nabi kemudian Perintahkan sahabat Nabi Yang namanya Mugiro ini Untuk terlebih dahulu Melihat Wajah si wanita Supaya Kehidupan rumah tangganya Bisa langgeng Itu salah satu Tujuan nazor Tujuan memandang Wanita Calon istri Ketika melamar Ya Mungkin begitu Dilihat Subhanallah Ternyata Seperti Bidadari Di tingkat RW Itu kan bagus Ya Jadi jangan sampai Seperti Membeli kucing Dalam karung Gak ngerti siapa si wanita Mohon maaf ya Kemarin ada kejadian Jadi Seorang Saya lupa Seorang dosen Apa-apa ya Dia sudah menikah Dengan si perempuan Baru-baru ini Ternyata Begitu malam pertama Istrinya itu Ternyata Laki-laki Transgender Ini aneh ini Ya Saya berharap Yang ikhwan ini Jangan sampai nanti Salah lamar Ternyata Melamar wanita Jadi-jadian Itulah pentingnya Di zaman sekarang Ya Ya sekarang Banyak memang Mohon maaf ya Operasi-operasi Transgender Itu sekarang Sempurna sekali Mahal memang Operasinya Bisa mencapai Minima ratusan juta Ini luar biasa Ya Terus Apa tujuannya Nazor Memandang wajah Calon istri Ketika melamar Tujuannya adalah Yang kedua Ya Supaya Si laki-laki itu Menjadi lebih tertarik Untuk menikahi Jadi menjadi Lebih tertarik Untuk menikahi Itu yang kedua Jadi makin dia Semangat Ya Makin dia Apa istilahnya Berminat Untuk menikahi Segera Nah kan begitu Dilihat Masya Allah Ternyata Ya Lubang hidungnya Ada dua Bagus ini berarti Terus makin dia Terus makin dia menikahi Wah ternyata Matanya utuh Ada dua Misalnya begitu ya Jadi itu Tujuannya kedua itu Supaya si laki-laki Makin bersemangat Termotivasi Untuk Segera Meminang Segera Melamar Menghitbah Karena ada daya tarik Yang dia sukai Ada sahabat nabi Yang menikah Dengan wanita Madinah Lalu nabi Perintahkan dia Coba lah Engkau lihat Matanya Istrimu Karena pada mata Wanita Madinah Ada sesuatu Ada apa pada mata Wanita Madinah Wanita Madinah Itu dikenal Senang memakai Celak Tau celak ya Apa bahasa Jawanya Celak Ariski Celak apa celak Jadi Kayak semacam Apa itu Ini nih Anando nih Paham nih Anando celak apa Anando Celak Yang di mata Ya betul Jadi yang di mata Warnanya hitam Itu kebiasaan Wanita Wanita Madinah Dan kalau sudah Pakai celak Itu matanya Kelihatan Jelita Karena Salah satu Manfaat celak Mata bagi wanita itu Matanya jadi Kelihatan besar Karena memang Ada Ada hadis Yang mengatakan Wanita cantik Itu katanya Wanita yang matanya Itu besar Tapi itu Agak wajib Ya Nanti Antim cari-cari Wanita yang matanya Besar-besar Ya Yang gak besar Yang mesakin Tapi itu Sunnah saja Sunnah Kebetulan Dulu Saat saya Orang Arab Dia nikah Dengan orang Bogor Kata beliau Yaitu Salah satu Kriteria beliau Itu Orang-orang Arab Itu senang Mencari istri Yang matanya Besar Karena tadi Kalau pakai celak Itu katanya Jauh lebih Jauh lebih Memancar Daya tarik Dari sisi Matanya Tapi itu Sunnah Tidak wajib Jadi Nabi Sampai mengatakan Sudahkah kamu Melihatnya Belum Kata sahabat Pergilah Coba lihat Pada mata Orang Madinah Orang Ansor Ada lagi Nabi mengatakan Coba lihat matanya Karena pada matanya itu Jangan sampai Ada cacat Misalnya Mohon maaf ya Jadi ini Kenapa wajah Karena wajah itu Menggambarkan Kecantikan Saya belum pernah Lihat Ada laki-laki Terpesona Kecantikan Jari kelingking Wanita Itu belum pernah ada Jari kelingkingnya Cantik sekali Gak ada itu Dimana-mana Perwakilan Dari kecantikan Itu adalah Wajah Bisa itu Mata Bisa itu Alis Pokoknya Bagian wajah Itu yang Bisa menambah Motivasi Untuk menikah Makanya Disunahkan Dalam Islam Untuk Memandang Wajah Calon istri Ketika Si laki-laki Melamar Ya Nah Apa saja Yang boleh Dilihat Pada bagian Wanita Ketika Meminang Catat Ini Satu Ya Ketika Jangan Jangan Kelamaan Boleh 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 Memandang Ibunya Si Ahwat Boleh Memandang Ibunya Si Ahwat Apa Sebab Karena Biasanya Ibunya Itu Bisa Menunjukkan Kayak apa Anaknya Memandang kemaluan calon istri ketika lagi melamar. Itu enggak boleh. Memandang kehormatan kemaluannya itu enggak boleh. Baru melamar kok. Semacam-macam. Yang berikutnya. Yang tidak boleh dipandang adalah lutut dan pusar. Jadi enggak boleh. Nah, Nazor memandang lututnya itu enggak boleh. Karena itu masuk kategori aurat wanita. Begitu pula pusarnya, pusatnya. Enggak boleh dipandang. Masa lagi Nazor minta request. Tolong dong lihat lututnya. Ukti kira-kira keker apa enggak ya lututnya. Lo mau ngapain? Mau disuruh narik gerobak. Jadi enggak boleh memandang lutut dan pusarnya itu enggak boleh. Yang berikut. Yang boleh dipandang itu hanya bagian wajah dan telapak tangan. Karena memang dua bagian ini yang bisa menimbulkan daya tarik. Pergelangan tangan, telapak tangan itu bisa menimbulkan daya tarik. Makanya wanita itu ada istilah pedikur-medikur. Kuku wanita itu bisa menambah kecantikan. Ya, kuku tangan. Coba, Umar, pedikur-medikur itu bedanya apa? Kalau Umar, untuk kaki sama kuku tangan sih. Enggak ada yang mana. Yang mana yang kaki? Yang mana ya? Kayaknya pedikur itu kuku pada kaki. Medikur itu pada tangan. Nah, biasanya wanita-wanita sekarang, ya itu senang menghias kuku tangan. Nah, itu begitu. Makanya dalam Islam itu diperbolehkan melihat tangan. Karena tangan yang seringkali dihias. Sama wajah itu. Yang lainnya tidak diperbolehkan melihat ketika meminang calon istri. Yang berikutnya adalah Diperbolehkan laki-laki melihat anggota tubuh wanita ketika dia dalam pengobatan. Ini dokter nih, diperbolehkan. Ya, dokter. Itu diperbolehkan. Dokter boleh tuh melihat anatomi pasien wanitanya selama dalam urusan pengobatan. Ya. Tapi dia gak boleh membocorkan kepada siapapun kode etik itu. Kode etik kedokteran. Dia harus menjaga kerahasiaan pasien. Kalau dia membocorkan, maka SK kedokterannya itu dicabut. Dia gak boleh praktek lagi. Ya, jadi dokter tuh berat. Harus bisa menjaga rahasia pasien. Termasuk pasien sakit apa itu gak boleh dibocorkan. Ya. Kecuali ya kondisi tertentu. Hanya kepada orang-orang tertentu. Misalnya untuk penyelidikan. Untuk apa segala macam yang dibutuhkan. Ya. Dalam hal pengobatan, laki-laki boleh melihat anatomi wanita meskipun dia bukan mahrum. Begitu juga pula. Dokter wanita diperbolehkan dia melihat atau mengecek anatomi pasien laki-laki. Selama dalam pengobatan. Yang berikutnya adalah... Laki-laki diperbolehkan melihat anatomi wanita selama itu memang sangat diperlukan. Contoh nih contoh. Sweep. Sweep ya. Kan sekarang lagi musim sweep. Ada sweep, ada PCR, ada rapid antigen. Nah itu boleh dia melihat si wanitanya atau melihat si laki-lakinya. Misalnya petugas sweepnya itu laki-laki. Yang di sweep perempuan. Dia boleh melihat wajah. Ya. Nah kalau gak melihat wajah gimana? Salah ngorek-ngorek bukan hidungnya nanti. Malah yang dikorek matanya lagi. Dicurek-curek. Ya. Jadi seperti itu. Karena ada keperluan-keperluan yang sangat diperlukan. Karena ada kemaslahatan. Begitulah. Syariat Islam membolehkan laki-laki melihat wanita. Ya. Lalu ada lagi ulama yang mengatakan. Boleh melihat di tempat-tempat yang berdaging saja. Berdaging. Jadi tulang-tulangnya itu gak boleh dilihat. Bagian-bagian tulang. Tapi ini pendapat minoritas dari para ulama. Ya. Itu begitu. Tadi sudah saya jelaskan. Kenapa wajah dan telapak tangan yang dianjurkan untuk dilihat. Karena dua bagian itulah yang bisa menunjukkan kecantikan calon istri. Wajah kan sering poles-poles. Di bedak-bedak. Di kosmetik. Tangan juga begitu. Sering dihias-hias. Medikur. Dan sebagainya. Itu begitu. Kadang-kadang ya ada yang pakai emas. Wanita itu. Jadi menambah daya tarik. Wanita boleh pakai emas ya. Laki-laki gak boleh. Terus kemudian. Yang lainnya lagi adalah. Kapan pinangan itu bisa dibatalkan. Nah ini diingat-ingat ini. Jadi pinangan itu bisa dibatalkan. Jangan dikira gak bisa. Pinangan itu bisa dibatalkan. Ya. Yang pertama. Lihat. Pinangan itu. Alhamdulillah. Amin. Astagfirullah. Dua kali sehat ya. Maksimal tiga kali. Lebih dari tiga berarti flu. Ya. Jadi kenapa bisa dibatalkan pinangan? Karena pinangan itu semata-mata baru merupakan perjanjian. Istilahnya begitu. Maksudnya dia berniat berjanji untuk melakukan akot nikah. Salah satu makna pinangan itu itu. Makanya pinangan itu juga bisa dibatalkan. Mungkin aja berarti dia memang gak berminat untuk melakukan proses akot nikah berikutnya itu. Jadi pinangan itu bukan berarti pasti menikah. Tetapi pinangan tidak boleh jadi tujuan untuk main-main. Sekedar lihat-lihat wajah orang. Tapi gak ada niat sungguh-sungguh untuk menikah. Ini juga gak boleh. Jadi pembatalan perjanjian nikah itu gak ada hukuman material. Tetapi dalam Islam itu tercelak. Kalau dia sudah meminang, sudah melamar, dibatalkan. Itu boleh. Tetapi dalam Islam tercelak. Kenapa tercelak? Karena termasuk ke dalam sifat orang munafik. Dia sudah berminat ke. Si laki-laki sudah berminat lihat namanya. Apalagi sudah kenal. Terus katanya mau niat menikahi. Lalu kemudian minang. Eh setelah minang terus dibatalkan. Kata para ulama ini termasuk kategori kemunafikan. Makanya dalam Islam itu kalau pas mau meminang. Sebelumnya itu dikasih lihat foto. Dikasih lihat foto. Biodata. Nah ini. Makanya jangan lihat di Facebook. Facebook itu bisa jadi fotonya itu hasil jepretan kamera jahat. Ada lagi istilah anak muda sekarang. Kalau foto di Facebook, di Instagram, di Medsos. Itu katanya hasil dari jepretan kamera jahat. Istilahnya begitu. Jadi kalau misalnya niat betul-betul proses melamar. Ya fotonya harus foto yang terbaru. Jangan foto SMA, SMP dikasih. Jangan. Apalagi foto ketika masih paut. TK ya jangan. Biar ketok imut-imut. Jadi foto terkini. Foto asli, foto terkini. Tidak boleh ada Photoshop. Tidak boleh ada direkayasa. Jadi misalnya wajah hitam diputih-putihin. Bersinar glowing-glowing. Tidak boleh. Jadi harus apa adanya. Terus kemudian. Ketika meminang. Ketika meminang. Atau ketika melamar nantinya. Misalnya meminang ya. Atau melamar. Si laki-laki diperbolehkan itu membawa barang-barang. Misalnya makanan kah. Kemudian uang kah. Boleh itu. Ketika melamar itu boleh. Jadi ketika si laki-laki melamar. Dia boleh bawa-bawaan. Seserahan. Buah-buahan. Parsel. Kemudian. Pokoknya roti apa. Hariski udah nyiapin seserahan. Nika ingin hariski ini. Anando. Rencana seserahannya apa. Roti buaya apa. Roti. Roti dika. Apa Anando. Belum ya. Faiz nih mungkin. Ya kalau pas melamar. Bawa miniatur beki ya. Kalau uluan. Rencana kalau melamar. Bawa apa uluan. Bawa perasaan aja lah Ustaz. Bawa perasaan ya. Ya itu dibolehkan tuh. Bawa-bawa tuh boleh. Martabak kah. Hasil panen kah. Makanan kah. Boleh. Supaya lebih menambah. Ikatan silaturahim. Ya berkesan kepada orang tua si perempuan. Meskipun gak boleh dipaksa-paksa. Harus yang mahal-mahal. Tidak. Tidak harus. Ya. Ya sebagaimana orang silaturahim lah. Yang kira-kira berkenan itu apa. Ya. Dan menurut Mazhab Maliki. Kalau sudah ngasih seserahan. Misalnya pinangan dibatalkan. Itu boleh diminta lagi. Barang-barangnya. Salim dulu dong. Kispe dulu kispe. Tadah. Tidak. Jangan lupa shalat duha. Fitih. Tidak. 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 Barang-barang ketika meminang itu kalau sudah diserahkan. Terus gak jadi pinangan. Itu boleh diminta kembali. Boleh diminta kembali. Baik itu yang membatalkan si laki-laki. Maupun yang membatalkan itu si wanita. Bisa aja dibatalkan bisa. Misalnya. Dibatalkan karena apa? Oh ternyata. Si. Si laki-lakinya itu udah punya istri. Ngakunya bujang. Mengaku bujangan. Kepada setiap wanita. Ternyata cucunya segudang. Lagunya begitu. Kemarin kejadian. Ada seorang wanita. Dia menikah dengan seorang laki-laki. Ternyata. Si wanita itu sudah punya suami. Dan memang rumah tangganya lagi gonjang-ganjing. Bintang kelap-kelip. Lalu si wanita ini belum sah bercerai. Tapi dia sudah nikah dengan laki-laki lain. Bagaimana ini statusnya? Maka statusnya. Pernikahan yang kedua itu tidak sah. Ya karena. Sebenarnya si wanita itu udah ada lakinya. Tapi yang jadi masalah ini kisah nyata. Si suami yang kedua ini. Gak rela dibatalkan. Akhirnya rame ini. Si laki-laki yang pertama. Suami yang saya juga gak rela. Ini istriku kok. Masa istriku nikah sama laki-laki lagi. Jadi ini. Masuk kategori pernikahan penipuan. Itu bisa dibatalkan. Ya. Termasuk. Yang laki-laki juga begitu bisa. Ternyata dapat info si laki-lakinya kafir. Itu bisa dibatalkan. Terus kemudian yang berikutnya. Akot nikah. Nah ini mulai akot nih. Tadi meminang ya. Sudah diterima. Alhamdulillah. Berikutnya. Kesepakatan diantara kedua belah perlihat. Kapan menentukan akot nikah. Atau bahasa lainnya. Kapan menentukan. Saatnya janur kuning melambai. Janur kuning melambai itu maknanya. Sudah perayaan. resepsi akot. Ya. Jadi. Perhatikan. Ada lima rukun pernikahan. Catat nih. Ada lima rukun pernikahan. Yang pertama. Calon mempelai wanita. Yang kedua. Calon mempelai pria. Yang ketiga. Wali nikah. Ingat wali nikah. Wali nikah. Ya. Karena wanita dinikahi itu. Karena ada walinya. La nikah ha'ilah biwali. Tidak ada nikah. Kecuali dengan wali. Kemudian. Ada minimal dua orang saksi. Ini rukun nikah ini. Lalu yang berikutnya. Ada. Sigot. Atau ucapan ijab kobul. Ada lima. Tingat-tingat ya. Semua akwat. Hidayat Nur. Hidayat Siddiq. Lia. Risana. Hanina. Adi. Ayo dibuka itunya. Videonya. Ya. Ada lima rukun nikah tadi ya. Ada calon mempelai wanita. Calon mempelai pria. Kemudian ada wali. Ada dua orang saksi. Yang kelima ada ucapan atau sigot ijab kobul. Saya terima nikahnya. Itu begitu ya. Saya nikahkan Anda dengan Maimunah binti Haris misalnya. Atau Maimunah binti Joko Susilo misalnya. Itu diperbolehkan. Ya. Terus yang berikutnya bagaimana dengan mahar. Dengan mahar apakah harus disebutkan para ulama ikhtilaf. Kan kadang ada tuh disebutkan ketika akot. Saya nikahkan Anda dengan putri saya. Fulana binti Fulan. Ya. Dengan mas kawin. Sebongkah berlian. Itu kata ulama. Hukumnya gak wajib disebutkan maharnya. Tetapi diperbolehkan. Karena bisa menumbuhkan kebanggaan. Kebahagiaan. Harga diri. Wibawa. Dari wanita yang dinikahi. Biasanya wanita itu akan merasa bangga. Ketika dia dinikahi oleh seorang laki-laki. Dengan mahar yang mewah. Ya. Tapi ingat. Akhwat semua. Bahwa. Sebaik-baik wanita adalah yang maharnya paling ringan. Ya. Misalnya. Dengan apalan ayat Quran. Ini Anandun nanti kira-kira. Mau mahar apa ini nanti. Apalan Quran apa? Rumah satu unit tipe 36. Anandun pengen yang mana kira-kira? Allahuakbar. Betul. Karena. Mahar itu adalah haknya si perempuan. Si perempuan yang meminta maharnya apa. Nah disini ada ahwat ini banyak. Hidayah Nur. Ainal Farfazia. Devi Kurotu. Dewi Rahma. Zahro. Ristia. Ristia. Itu. Harus diingat-ingat nanti ahwat. Kalau misalnya ada laki-laki yang amar. Yang sebaik-baik wanita adalah wanita yang maharnya. Sesuai kemampuan calon suami. Jadi harapan saya. Jangan karena ego pengen mahar yang wah. Biar dipandang tetangga tamu undangan itu hebat. Sementara calon suaminya. Belum memiliki kemampuan. Janganlah. Kasian. Kalau memang cinta dan siap menerima calon pasangan kita. Maka kita pun juga harus siap pula menerima keadaan, kekurangan, dan kesederhanaannya. Itu perlu diingat-ingat. Dulu ada teman saya yang menikah itu maharnya surat Ar-Rahman. Ada lagi yang maharnya itu kitab tafsir Ibnu Kasir. 30 juz. Harganya 2 juta. Ada lagi yang maharnya sahabat Nabi dulu sandal. Itu ada. Itu ada semua. Jadi diperbolehkan. Dulu guru saya itu maharnya hapalan Quran 15 juz. Dulu saat saya dipondok itu. Jadi sebelum akot nikah, ijab kubul, setoran dulu dia, setoran hapalan. Dari malam, dicicil, sampai tengah malam, mbak Dazubu terus, sampai 15 juz. Setelah itu baru akot nikah. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu nanti jadi buku. Kupinang kau dengan tafizul Quran. Masya Allah. Ahidayat kira-kira memahar yang mana nih Ahidayat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya. Dapat calon istri yang soleha ya Ahidayat. Yang maharnya betul-betul memudahkan Insya Allah. Boleh nggak wanita minta mahar yang besar? Boleh-boleh saja. Tapi lihat juga kemampuan calon suami. Rasulullah saja menikahnya itu maharnya gede banget. 400 dinar. Rasulullah setiap menikah itu. Semua istri Nabi itu maharnya 400 dinar. Silahkan deh dirupiahkan tuh. Berapa juta itu. Kok kenapa begitu? Ya karena Nabi itu orang kaya. Jangan dikira Nabi itu miskin. Nabi itu kaya. Makanya maharnya juga tinggi. Wajar. Tapi tidak semua laki-laki itu punya kemampuan finansial. Antara satu sama lain itu berbeda. Terus yang berikutnya. Lafad Ijab Qobul. Ketika Ijab Qobul. Boleh pakai bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Indonesia. Bahasa yang dimengerti oleh kaumnya itu boleh. Kalau dalam bahasa Arab misalnya. Ankahtuka. Auzawajituka. Binti. Ini ucapan dari wali si Ahwat. Atau kalau dalam bahasa Indonesia. Saya nikahkan Anda. Atau aku kawinkan Anda dengan anakku. Fulana binti Fulan. Bimahar. Blah-blah-blah-blah. Saya dulu nikahnya pakai bahasa Arab. Karena penghulunya nanya. Penghulunya nanya. Pak pakai bahasa Arab bahasa Indonesia. Bahasa Arab aja Pak. Gitu. Ya. Tapi enggak wajib pakai bahasa Arab. Uluan besok pakai bahasa apa? Bahasa Jawa apa? Bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa Cina Ustadz. Bahasa Cina Masya Allah. Luar biasa ini. Faiz mau pakai bahasa apa besok? Hijab Kabul. Biasa ya. Umar pakai bahasa apa Umar? Pak pakai bahasa Indonesia aja sekarang. Adi mau pakai bahasa apa Adi? Insya Allah Indonesia mungkin. Indonesia ya. Adi habis cukur ya rambutnya ya? Enggak Ustadz. Iya deng. Tapi udah lama. Udah lama ya. Ulang dari arayan itu. Saya panggil ini. Kok Adi kayak ini ya. Kayak bintang film Cina ya. Alhamdulillah ya. Kapan nanti kita balik lagi nih. Main futsa lagi Adi ya. Ya Ustadz. Saya sudah sehat ini. Kita futsalan lagi bareng lah. Insya Allah nanti Agustus ya. Baik. Itu ya. Lalu ucapan dari ini si laki-laki. Menjawab. Kobiltu nikah. Saya terima nikahnya. Bla 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 bla. Dan menjawabnya itu harus setelah ucapan dari tadi itu orang tuanya itu. Saya nikahkan. Ada selesai langsung. Saya terima nikahnya. Nah begitu. Ini biasanya laki-laki ini suka grogi ini. Ya. Karena ya memang disaksikan banyak orang. Laki-laki. Saya dulu pernah menyaksikan ada tetangga di Jakarta. Menikah. Tiga kali dia grogi. Tiga kali gagal. Saya terima nikahnya. Itu akhirnya dia diulang tiga kali. Makanya sebagian laki-laki sebelum dia ijab kobul dia latihan dulu. Muroja'ah. Nah itu begitu. Ya. Puluhan nanti di Muroja'ah nggak sebelum ijab kobul nih? Muroja'ah ya. Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu ya. Nggak fasih. Dia siap, ya. Nggak fasih. Masya Allah. Biasanya kalau orang-orang ucah, baru menikah itu bakal gugup. Iya, betul. Tapi misalnya lagi lama. Pas prosesi kayak lancar ngomongnya, bisa ketahuan. Ini pengalaman. Belum begitu dong. Makanya siapkan mental. Sebelum menikah, siapkan mental. Tenang. Terus sholat tahajud supaya dimudahkan semua. Itu begitu. Karena betul, kata Uluan tadi. Semua laki-laki itu grogi. Yang paling grogi itu ketika akut nikah itu laki-laki. Kalau wanita itu kan sifatnya dia menerima ya. Menerima dari ucapan dari si laki-laki. Kalau laki-lakinya, kok bil tuh nikah. Saya terima nikahnya. Wanita itu pelong bahagia. Itu begitu. Karena nanti Antum akan merasakan. Kalau saya dulu, paham bila gak grogi ya. Bohong tiap hari ya pengajian. Sering bahas kayak gini. Jadi kalau kita sering bahas ilmu-ilmu kayak gini. Insya Allah kita gak grogi. Tapi memang semua itu ya tergantung Allah yang mudahkan. Makanya banyak berdoa kepada Allah. Sebelum ijab kubul. Sholat tahajud. Doa di situ di sepertiga malam. Ya Allah hari ini hamba mau menikah ya Allah. Ijab kubul. Mudahkan ya Allah semuanya. Ini mohon maaf lagi situasi COVID. Ada seorang wanita. Dia sudah persiapan mau menikah dengan laki-laki. Dengan calon suaminya. Hakmin tujuh. Hakmin lima. Hakmin tiga. Udah piting baju semua lengkap. Undangan disebar. Eh, 16 jam. Sebelum akot nikah. Calon suaminya meninggal. Ini terjadi nih. Ada di Instagram. Kisah nyata. Si wanitanya sedih sekali. Udah siap semua. 16 jam. Sebelum ijab kubul. Si laki-lakinya meninggal. Makanya ihwa. Sebelum kita ijab kubul. Sebelum menikah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya, supaya Allah mudahkan. Tidak ada halangan apapun. Amin. Jadi, jangan ngeser-ngeser di Facebook. Teman-teman doakan aku. Ya, aku pagi ini jam 9 akan akot nikah. Oh, rawsah. Ya, kalau mau ngeser ya setelah akot nikah aja. Biar semuanya urusan selesai dulu. Yang pokok-pokok. Karena ijab kubul itu pokok. Intinya nikah itu ya ijab kubul. Ya. Atau begitu. Para ulama berbeda-beda. Ya, kaitannya dengan lafad ijab kubul. Tadi itu ada yang ankah tuka. Ada yang zawaj tuka. Dan seterusnya. Ya. Ada lagi di dalam kitab yang lain. Dengan kalimat. Saya serahkan anak saya. Nah, itu boleh. Jadi, lapat-lapat seperti itu berbeda-beda. Tapi di Indonesia umumnya. Saya nikahkan Anda. Saya kawinkan Anda. Atau bahasa Arabnya. Ankah tuka. Zawaj tuka. Ya. Itu begitu. Terus yang berikutnya. Ijab kubul dikatakan sah kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Lihat ini. Syarat sahnya ijab kubul. Yaitu wali dan calon mempelai pria sudah mumayis. Apa mumayis? Sudah balik. Sudah dewasa. Kalau masih bocah ya orang-orang. Masa masih bocah nikah. Jadi wali dan calon mempelai prianya sudah mumayis. Sudah dewasa. Itu sah nikahnya. Dikatakan sah ijab kubulnya. Jadi balik, berakal. Kalau belum mumayis atau belum balik, enggak sah ijab kubulnya. Itu begitu. Yang kedua, ijab kubul dikatakan sah. Yaitu apabila dalam satu majelis. Jadi ngumpul. Nah ini ada realitas di sebagian masyarakat kita. Karena pandemi Corona. Akhirnya ijab kubulnya virtual. Itu pernah dengar enggak? Ada pernikahan secara online. Pernah dengar? Pernah dengar enggak? Karena situasi Corona. Kan kena lockdown ini kotanya. Si laki-lakinya di kota mana. Wanitanya di kota mana. Enggak bisa ketemu bareng. Keluarga belah pihak. Dua pempelai enggak bisa ketemu. Akhirnya online. Bagaimana pendapat ulama ini? Ini ada, ini kejadian. Ada kejadian. Ini ikhtilat di kalangan ulama. Kata ulama, maksud dari satu majelis itu maksudnya dalam satu kesatuan rangkaian acara. Jadi meskipun dia online, tapi kalau dia dalam video call yang sama atau dalam video bisa kelihatan kedua belah pihak, maka hal itu sah. Meskipun secara online. NU ya, ulama-ulama NU membolehkan mengatakan sah. Tapi ulama-ulama Saudi mengatakan tidak sah pernikahan secara online. Karena yang dimaksud dalam satu majelis adalah dalam satu tempat. bukan majelis online kayak kita begini. Paham ya? Jadi satu majelis itu maksudnya majelis offline. Bukan majelis online. Pendapat ulama NU mengatakan ada pun syaratnya itu dikatakan sah ijopobol itu satu majelis, itu karena supaya tidak ada unsur penipuan. Kan kalau online itu enggak kelihatan. Itu lanang-lanang tenan apa wedok tenan orang-orang ngerti. Tapi kata ulama NU, selama memang itu sudah dikenal, maka itu sudah diketahui, enggak ada unsur penipuan, maka sah secara online. Tapi ulama-ulama Saudi mengatakan tidak sah. Karena makna daripada satu majelis, maknanya adalah betul-betul offline di tempatnya. Saya pribadi lebih sepakat dengan pendapat ulama Saudi. Jadi maksudnya satu majelis itu adalah offline di tempat yang sama. Jadi bukan online. Ini ya, ini ikhtilapnya di kalangan ulama muta akhirin. Ulama kekinian, ulama sekarang, ulama zaman kita sekarang. Itu ikhtilap. Tapi kalau saya tetap mengatakan harus satu majelis di tempat yang sama, kebetulan selama pandemi corona ini, saya sudah beberapa kali hutban nikah, sudah beberapa kali doa nikah, jadi saksi nikah, dan semuanya offline. Tidak sah online. Saya pendapatnya begitu. Kemudian yang berikutnya, hijab kobul dikatakan sah selama tidak berlawanan. misal si wali mengatakan mas kawin, saya nikahkan, saya kawinkan Anda dengan putri saya, dengan mas kawin, 5 juta. Eh, si persi mempelai laki-laki bilang, maaf Pak, itu bukan 5 juta Pak, itu sebenarnya cuma 1 juta. Itu berbeda itu. Maka itu nggak sah. Makanya maharnya apa, misalnya disebutkan apa, ya dijawabnya juga sama. Sebagaimana itu. Jadi itu dikatakan sah. Hijab kobulnya nggak boleh berbeda atau berlawanan. Yang kedua, hijab kobul harus dengan lisan. Dan didengar oleh masing-masing pihak. Hijab kobul itu harus didengar oleh masing-masing pihak. Walinya, mempelai pria, mempelai wanita, saksinya, harus didengar. Bahkan lebih bagus lagi didengar oleh para hadirin yang menyaksikan banyak. Keluarga besar, itu lebih bagus lagi. Nanti langsung penghulunya mengatakan, sah ya semua, sah, sah. Itu begitu. Sah Pak Ustaz, sah. Barakallahulaka. Wabarakalaika. Langsung penghulunya itu berdoa kepada Allah. Jadi tujuannya disaksikan itu supaya mereka jadi saksi bahwa pernikahan ini sah. Dengan berbagai macam rukun-rukun yang telah terpenuhi. Ini saya kira sampai di sini dulu ya. Sampai di akwat nikah. Nanti insya Allah Rizky akan mencari waktu tambahan. Biar nanti antum ujiannya bisa sampai selesai. Ini bikin munakahat ya. Bikin munakahat itu ya sampai betul-betul tuntas pernikahan. Ini kan baru ijab kobul ini. Belum resepsi. Belum resepsi ini. Anando resepsinya pengen di gedung apa di rumah atau di masjid, Anando? Waduh, Ustaz. Belum tahu ya. Omar pengen ijab kobulnya di kantor KUA apa di masjid? Apa di... Yang segera nggak jauh, Kak? Sederhana ya. Oh, di ini? Di ruang rapat warung makan sederhana? Polo alam. Adi pengen di gedung apa, Adi? Di gedung futsal? Lapangan busa futsal. Karena Adi ini pemain futsal ya. Atau mau ini, apa, konsep berkebun ini. Pak Is, nikahnya mau dikebun. Ini lagi musim ini ya. Tapi ini lagi zaman corona. Ya, tentu tidak baik kalau kita menikah di tempat-tempat yang menimbulkan kerawanan kesehatan. Ya, betul tadi kata Omar. Yang sederhana saja. Nggak usah mewah-mewah sampai em-eman. Yang penting uangnya ditabung. Itu nanti ada bab berikutnya. Bab apa? Resepsi atau wali matul urus. Ya, saya kira ini yang bisa disampaikan. Ya. Mudah-mudahan, bermanfaat. Pas sudah jam 7. Monggo. Saya kembalikan ke Rizki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silahkan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan ke Ustaz Hakim. Umar, skat, izin bertanya. Monggo. Monggo, monggo. Sebelumnya, Afan ya, skat. Tadi kan skat sempat jelasin kalau misalnya yang bagian terakhir ijab kebul itu kalau bisa secara lisan ya. Maksudnya disampaikan secara jelas lisan. Afan, skat, gimana kalau misalnya skat, kusnya si calon laki-laki itu Afan banget misalnya Tuna Wicara. Itu bagaimana skat? Kondisnya. Ya. Terima kasih. Bagus. Bagaimana kalau Tuna Wicara? Tentu dengan bahasa yang dia mengerti. Ya, kan tadi sudah saya sampaikan. Bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, atau bahasa yang dipahami oleh kaumnya. Mereka yang punya hajat. Itu begitu, Umar. Ya. Biasanya kan kalau, mohon maaf ya, Tuna Wicara kan ada bahasa isarat ya. Ya. Boleh. Begini, misalnya begini. Begini, itu boleh. Ya. Boleh begitu. Sah, insya Allah. Dengan bahasa yang dipahami oleh calon mempelai. Ya, dan nanti tentu diterjemahkan oleh orang yang menerjemahkan supaya saksi-saksi yang lain juga mengetahui, memahami. Ya. Ya, monggo yang lain, silahkan. Makasih, Ska Jepron. Afwan, oke. Ustaz, saya... Monggo yang lain, Ustaz. Oke, monggo. Afwan, saya mau bertanya. Ini sebenarnya itu apakah termasuk ada dalam nas syariat, atau ini itu hanya merupakan mitos mata gitu, Ustaz, dalam hijab. Misalnya, saya itu pernah dengar, Ustaz. Kalau misal hijab itu ketika si mempelai laki-laki itu berucap untuk menerima yang kayak saya terima, nikahnya dan lain-lain itu katanya itu harus diucapkan dalam sekali nafas, kayak gitu. Terus yang kedua itu juga pernah dengar itu kalau misal hijabnya itu ternyata diulang-ulangi terus, sampai tiga kali ternyata masih kalah itu, masih salah itu katanya niatnya itu, eh kok niatnya, nikahnya itu rusak atau batal atau gimana itu gimana, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Oke. Jadi memang ketika hijab kobul, ya. Apakah harus satu nafas? Tidak, ya. Tidak harus satu nafas. Tapi yang penting adalah mantap mengucapkannya. Meyakinkan. Ya. Mantap meyakinkan. Itu. Jadi enggak harus satu nafas. Ini bukan lomba MTQ, ya. Lomba MTQ, bismillah satu nafas, ya. Kalau MTQ boleh-boleh aja satu nafas. Kan kasihan. Kalau misalnya, mohon maaf ya, misalnya mempelainya atau orang tuanya, asmanya asma berat, pas. Susah satu nafas. Boang dia aja ngomong-ngomong sabot, saya nikahkan Anda, ya. Jadi enggak harus satu nafas. Yang penting, ya. Si God-nya itu sah. Bentuk kalimat hijab kobul-nya itu sah. Yang kedua, mantap meyakinkan ucapannya itu. Lalu yang kedua tadi, apa tadi yang kedua? Nando? Kalau tiga kali. Kalau tiga kali salah ucapan dari kobulnya si laki-laki, katanya tidak sah. Oh, enggak gitu juga. Pokoknya, sampai betul-betul dia sah. Kenapa dia kok bisa grogi berkali-kali? Faktornya banyak. Satu, boleh jadi, dia memang tipe laki-laki yang grogian. Mohon maaf ya. Laki-laki itu ada yang tipenya grogian. Ada juga yang kepedean. Ada yang kepedean. Begitu hijab kobul selesai, Allahuakbar, sah. Gitu, ada itu. Jadi ada laki-laki, begitu dia selesai hijab kobul, dia teriak di depan para saksi. Kayak orang habis ngegolin. Saya terima nikahnya putri bapak pulana binti pulan dengan masyarakat sepertarang. Sah, sah. Allahuakbar, hore, hore. Ada yang begitu. Itu ada, kepedean itu ada. Ya, antun jangan digiti-giti juga. Nanti keluarganya ada yang jantungan kaget. Wassalam nanti. Jadi yang biasa aja, nggak usah terlalu melampaui batas, bersyukur. Alhamdulillah, itu lebih baik. Daripada, Allahuakbar, hore, hore. Jangan begitu. Nggak baik ya. Berlebih-lebih ya. Jadi cukup, Alhamdulillah. Atau bisa jadi, dia salah berkali-kali karena apa? Mungkin saja tadi yang dicapkan Anando itu betul adanya. Yaitu si laki-lakinya merasa dalam keadaan dia sebenarnya nggak cinta. Sebenarnya dia nggak niat menikahi, tapi karena dipaksa itu bisa jadi Anando begitu. Ya, makanya saya selalu mengatakan, kalau ada laki-laki mau meminang atau melamar, pastikan dulu, ingat tadi di awal ya, kerelaan masing-masing, dan niat sungguh-sungguh untuk menikah. Dari hatinya masing-masing kedua mempelai. Nggak boleh karena ambisi orang tua, padahal anaknya orang gelem, atau anaknya punya gebetan yang lain, nah itu nggak boleh dipaksa. Orang tua kepengen anaknya nikah karena tetangga, tonggone dewe. Apa mana tonggone anaknya palura. Dua mobil expander. Atau merek mobilnya merek mobil yang binatang-binatang. Jaguar, kijang, apa mana? Kuda. Apalagi itu. Yang mereknya binatang-binatang yang mahal-mahal. Sementara anak perempuannya udah punya calon, yaitu kader dakwah di kampusnya. Orang tuanya nggak tahu. Nah ini bisa terjadi juga ini. Makanya, pastikan dulu, si anaknya ini, calon mempelai, baik pria maupun wanita, bener nggak, suka nggak, senang nggak menikah sama yang sekarang ini. Kalau memang nggak nerima, ya jangan dipaksa. Begitu Anando ya. Namun saya, Jazakumullah. Baik, Afan. Waiyaka. Monggo, yang lain. Terakhir, tiga. Awad, Monggo. Kita kasih kesempatan kepada Awad. Monggo. Risti, Monggo, Ristia. Ristia, Jazaki lahir ya. Ristia ini katanya Uhti Sutarni, Uhti Nisa, yang bersih-bersih itu ya, paving halaman pesmi ya. Mudah-mudahan ya, dapat pahala Ristia ya. Monggo, yang lain. Awad, sebelum kita tutup, satu pertanyaan buat Awad deh. Monggo. Awad, Monggo. Perwakilan, satu orang. Monggo, Monggo, yang awad. Saya dulu pas menikah dengan istri, ya nazornya ya biasa-biasa aja. Afwan, istri itu. Yang awad, ada yang ngecek di kolom cek. Oke. Oke, pertanyaan ya. Kalau misal ada kejadian setelah nazor, atau setelah meminang atau khidbah, tiba-tiba laki-laki membatalkan gitu gimana? Ya tadi, bisa saja dibatalkan, setelah nazor, nggak lanjut kepada pernikahan ijab kobul. Bisa saja dibatalkan. Tetapi, hal itu menyakitkan. terutama menyakitkan si wanita, kalau si laki-laki membatalkan. Yang berhak membatalkan itu harusnya si perempuan. Karena wanita yang berhak menerima dan menolak, laki-laki itu pantang mundur, sebelum janur kuning melengkung di ujung jalan. Tuh begitu. Laki-laki itu harusnya begitu. Kalau laki-laki baru nazor, terus kemudian mundur. Ini laki-laki macam apa ini kayak begini? Mudah-mudahan anak-anak Aroyan yang ikhwan nggak kayak gini ya. Laki-laki itu nggak boleh kayak gitu. Itu menyakitkan. Bahkan dia, harusnya sejak awal itu berarti dia ada keraguan-raguan. Atau memang niat dia nggak benar. Laki-laki itu nggak boleh begitu. Laki-laki itu, kalau sudah menetapkan pilihan, maju terus membela yang benar. Karena yang berhak memutuskan terima tidaknya nazor itu, ya wanita. Kalau wanitanya sudah menerima, laki-lakinya ketika meminang, wanitanya menerima. apalagi orang tuanya sudah tahu, itu dibatalkan karena sebab apa dulu? Kalau sebabnya misalnya si wanitanya ternyata, mohon maaf ya, si wanitanya mungkin, ini misalnya mohon maaf, si wanitanya ternyata ada hubungan dengan laki-laki lain, boleh saja dibatalkan. Atau si wanitanya murtad, boleh saja dibatalkan. Makanya dari nazor sampai ijab kobul, itu harus hati-hati. Jangan ada sesuatu yang bisa membatalkan pernikahan. Makanya orang-orang dulu ada istilah namanya dipingit. Habis nazor, habis dipinang, meminang, itu dipingit. Tujuannya supaya nggak ada hal-hal yang bisa merusak kejenjang berikutnya. Itu tujuannya sebenarnya. Pingit itu. Atau bisa jadi dibatalkan karena sebab si wanitanya mungkin saja berdusta. Ngaku bujang, padahal udah punya anak. Ngaku gadis, ting-ting, padahal sudah janda. Jadi si laki-laki merasa tertipu misalnya. Nah kalau ini adanya, ya boleh-boleh saja dibatalkan. Makanya pembatalan itu harus dikatakan. Kalau laki-lakinya membatalkan, jelaskan kepada si perempuan. Pihak wanita. Mohon maaf kami dari pihak laki-laki yang ngomong harus orang tuanya. Dan anaknya si laki-laki itu juga harus ngomong. Gentle. Kalau nggak ada alasan yang sari, nggak boleh dibatalkan. Itu mempermainkan hati wanita itu. Nggak boleh. Terus ada lagi pertanyaan kedua dari Ahwat. Kalau pihak Ahwat tidak menerima pembatalan lamaran itu gimana? Apakah tetap batal atau gimana? Ya kalau si Ahwat nggak menerima pembatalan, sementara si laki-laki pengennya batal, ya bagaimana mungkin bisa terjadi ijab kobul. Makanya tadi saya katakan, apa sebab dibatalkan? Itu harus ketemu tuh. Ketemu kembali. Nggak boleh lewat SMS, nggak boleh lewat WA. Terutama kedua belah pihak keluarga itu harus ketemu. Apa sebab Anda membatalkan lamaran anak-anak Anda? Itu begitu. Kami ada salah apa ini anak kami yang perempuan? Apa kekurangannya? Silahkan, utarakan. Nah bisa jadi, ya bisa jadi nih ya, mohon maaf. Misalnya si anaknya udah berhubungan terlalu jauh dengan pacarnya yang lain. Itu bisa jadi, baru diketahui. Tapi itu harus ada bukti. Nggak boleh sembarangan menuduh, berzina. Nggak boleh. Harus ada bukti. Makanya, kenapa sebab dibatalkan? Nah ini si Ahwat harus bertanya itu. Kenapa membatalkan pihak Ahwat harus bertanya? Jadi tidak menerimanya itu karena alasannya apa dulu? Tolong jelaskan kepada kami. Tentu dengan suasana yang penuh dengan kekeluargaan. Makanya ini, mohon maaf ya. Saya wanti-wanti kepada Ahwat semua nih. Ikhwan Ahwat Taroyan ya. Kalau Ahwat betul-betul mau menikah, menikahlah dengan cara yang baik. Terus, jangan sampai Ahwat menyakiti. Nggak boleh. Ahwat juga bisa menyakiti wanita. Eh, menyakiti pria ketika mau melamar. Itu bisa itu. Jangan dikira nggak bisa. Jangan dikira Ahwat nggak bisa menyakiti. Juga bisa. Kedua belah pihak berpotensi menyakitkan satu sama lain. Bisa juga. Udah banyak contoh yang saya temui ya. Udah banyak. Ya tadi seperti yang saya ceritakan. Si wanitanya ternyata udah punya suami. Itu kan menyakitkan bagi laki-lakinya. Akhirnya berantem itu. Iya. Si dua suaminya itu berantem. Yang jahat itu siapa? Yang jahat itu si perempuan. Karena belum cerai tapi udah nyari laki-laki lain. Gak boleh itu. Ya. Gak boleh. Kalau belum cerai itu gak boleh. Oke ya. Jadi begitu Ahwat Vila ya. Ukti Rafida. Dan ukti Hanina. Ya. Oke. Ahwat cukup ya. Apa ada lagi Ahwat? Mongkuk kalau masih ada. Saya kira cukup Pak Rizky. Ya Ustaz. Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi. Mungkin bisa ditutup ya Ustaz Hakim. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hakim. Untuk kelas pagi hari ini. Insya Allah nanti untuk Fikih Munakahat. Akan ada kelas tambahan ya. Nanti akan segera diinfokan. Untuk kelas tambahannya. Karena. Belum selesai materinya. Gitu. Biar nanti tuntas. Dan nanti ujiannya bisa menyeluruh. Dari awal sampai akhir. Gitu. Mohon izin untuk menutup Ustaz Hakim. Kita tutup dengan membaca. Hamdalah. Sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Adikan dengan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakumullah khair. Ustaz Hakim. Dan teman-teman semua. Insya Allah kita nanti bertemu lagi. Untuk waktunya nanti akan dikabarkan lebih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam buat keluarga antum semua ya. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.